Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan aku Di youtube channel aku Yang membicarakan tentang anxiety Atam Lampung Beber yang seperti-seperti itu ya Karena kenapa? Karena aku punya pengalaman di bidang itu Aku bukan dokter, aku bukan psikolog Aku hanya punya pengalaman di bidang anxiety Dan aku ingin berbagi dengan kalian Karena kenapa? Aku tau banget Yang namanya kita punya penyakit anxiety Setelah itu kita Kalau kita denger kesaksian Atau kita denger pengalaman dari orang-orang Yang punya penyakit yang sama Itu seperti obat yang mujarab gitu Obat yang mujarab banget buat kalian Di video kali ini Aku mau berbagi pengalaman Tentang pengalaman aku Pada saat pulang dari luar kota ya Jadi kan selama ini aku Berapa lama di luar kota sebulan lebih ya Jadi aku memang tidak banyak bikin video Karena aku kemarin tuh banyak di luar kota Tapi sempat juga aku pas di Kupang bikin video Tapi karena gak bawa si Apa namanya? Buat pemegang si handphonenya Jadi aku cuma bikin video beberapa aja Buat yang penting-penting aja gitu Nah aku mau berbagi pengalaman kepada kalian Pada saat aku pulang dari Kupang ke Jakarta Kenapa? Karena pada saat itu aku kan naik pesawat Setelah itu aku tidak dengan bapaknya anak-anak Jadi aku cuma bertiga-pertiga aja sama anak-anak aku Dan aku pengen kasih tau kalian bahwa pikiran aku pada saat itu adalah negatif banget Negatif banget Jadi setelah aku anxiety Ini adalah Kekupang kemarin adalah pertama kali aku keluar kota lagi dengan pesawat Keluar kota dengan pesawat Itu pertama kali lagi setelah aku kena anxiety Jadi pikiran aku waktu itu kan Aduh pokoknya kacau banget deh Gitu loh Kacau banget Negatif banget Karena seperti yang kita tahu Orang-orang anxiety itu kan berpikirnya lebih ke arah yang negatif gitu Kayak nyandu banget gitu Pikirin sesuatu yang negatif itu nyandu banget gitu Kayaknya sesuatu yang tidak ingin terjadi sama diri kita Tapi kita tuh kayak kecanduan gitu Berpikir yang ke arah negatif gitu Bahkan untuk orang anxiety itu aku tahu banget deh Karena kita terlalu senang sama yang negatif-negatif gitu ya Kadang dokter aja ngasih tau bahwa kita punya penyakit asam lambung Kok nggak ada yang lain Kadang-kadang nggak percaya Gitu loh Terus pada saat pergi ke dokter Terus EKG Terus dinyatakan bahwa jantung kita biasa-biasa aja Jantung kita nggak ada masalah Nggak percaya juga gitu loh Karena kenapa? Karena kan rasanya kan kayak pengen mati Kayak pengen pingsan Karena rasanya kayak pengen mati Kayak pengen pingsan gitu kan Terus nggak percaya gitu Nah jadi inilah kenegatifan aku kemarin Pada saat mau naik pesawat itu kan Jadi gini Rasanya kemarin itu Ini aku cuma berbagi pengalaman aja ya Berbagi pengalaman ya Bahwa memang aku kan selama ini udah aku bilang Bahwa setiap orang yang bertanya Aku sudah sembuh atau belum Aku hanya bisa bilang Aku sudah bisa mengendalikan si anxiety ini Gitu loh Kalau dibilang sembuh Ibaratnya orang pilek ya Kalau sembuh berarti Udah nggak ada ingusnya lagi lah Ibaratnya gitu ya Kalau dibilang orang sakit kepala gitu Sakit kepalanya udah sembuh apa belum gitu Kalau dibilang udah sembuh kan berarti Kepalanya udah nggak sakit-sakit lagi gitu kan Nah kalau si anxiety ini Aku merasa bahwa Aku sudah bisa mengendalikan Kenapa aku bisa bilang seperti itu Karena aku sudah berani makan agak-agak pedes Aku udah berani nyetir mobil sendiri Aku udah berani keluar rumah bersosialisasi Aku udah berani berteman dan lain-lain Aku makan udah nggak terlalu mantang Makanya aku bilang Aku sudah bisa mengendalikan anxiety aku Terus dengan itu Apakah aku sudah hilang anxiety-nya? Ya nggak juga Kalau lagi makan pedes-pedes Kadang apa namanya Terus lambungnya agak lonjong dikit Balik lagi tuh Karena kan ada sensasi kan Sensasi lambung kan Yang apa namanya Yang tiba-tiba kayak keliengan gitu Nah itu kan bikin kayak Aduh jangan-jangan gue pingsan nih sebentar lagi Nah gitu Itu pasti ada lagi gitu Hal-hal yang seperti itu Cemas itu baik juga sih sebenernya Buat hidup kita Karena kenapa? Cemas itu akan melindungi Memprotek diri kita gitu loh Misalnya ada makanan basi Ada baunya agak nyengat dikit Kita tahu bahwa makanan itu basi Sehingga kita tidak makan gitu Misalnya tiba-tiba ada Lagi kita jalan set Ada jurang di depan Kita nggak terjun gitu kan Karena kan kalau terjun kan bisa mati gitu Cemas itu cukup Apa? Baik juga Dan cemas adalah bagian dari diri kita Tapi yang bermasalah adalah disorder-nya Disorder dalam latihan Kecemasan yang sangat berbedahan Nah jadi pada saat aku udah masih di rumah Terus pengen ke bandara itu Aku mengalami kecemasan yang tinggi banget gitu Karena kenapa? Karena aku menyadari banget Aku akan berada di atas pesawat Pada saat pesawat di atas Aku tidak Kalau terjadi apa-apa Kita tidak akan bisa Minta tolong kepada siapapun Gitu loh Minta tolong kepada dokter kah Atau minta tolong apa-apa kan Nggak bisa sama sekali Betul-betul kita yang ada di pesawat itu Dan kalau pun sampai terjadi apa-apa Ya kita nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa lagi Gitu loh Bener-bener yang udah Gimana ya Langsung gitu ada rasa yang aku Ih pada saat Misalnya pesawat itu tiba-tiba terviolence Gimana ya gitu loh Terus pada saat dia nukik ke bawah Terus menuju air Atau menuju Menuju Apa nih Tanah landing dengan Tiba-tiba gitu Terus meledak gitu Terus gimana rasanya ya gitu Ya itu disorder Berlebihan Belum terjadi Tapi kita udah memikirkan hal yang seperti itu Dan buat kita yang anxiety ini Busat itu candu banget gitu loh Pemikiran-pemikiran negatif Padahal kita nggak pengen terjadi sama diri kita Tapi itu menjadi kayak candu banget gitu Di pikiran kita gitu kan Ketakutan-ketakutan seperti itu Nah akhirnya setelah Semakin aku biarin pikiran itu Menerawang-menerawang sendiri Ngeramal-ngeramal sendiri Semakin aku ketakutan Tapi semakin kecanduan Tapi ya Apa gunanya gitu loh Ya kan Semakin kita Apa namanya Terus berpikir Berpikir yang Negatif-negatif gitu kan Kita jadi Diri kita kan jadi Semakin takut gitu kan Nah jalan satu-satunya Waktu itu Aku adalah Ya cuma pasrah Sebenernya sih Setelah aku menyadari bahwa Udah ini Gue excited Ini kan penyakit jiwa Penyakit pikiran Berarti gue jangan berpikir ke arah situ Dengan acara Gimana Ya udah pasrah Kalau memang Allah maunya begitu Ya pak pasrah Tapi kita berdoa Gitu ya kan Berdoa ya Allah Berikan umur panjang Pokoknya aku berdoa Banyak banget Dan semuanya Insya Allah Apa Dan semuanya minta umur panjang Dan minta keselamatan Gitu Minta umur panjang Minta keselamatan Keselamatan Seluruh Seluruh apa namanya Pesawat nanti gitu kan Udah tuh Udah agak tenang ya kan Udah agak tenang Terus aku zikir 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 Sampai deh ke bandara Sampai ke bandara Terus di ruang tunggu Aku liatuin orang Samping aku Kiri kanan Depan belakang Ada bayi Ada apa Sekala macem Nimbul lagi tuh Pemikiran Duh Orang-orang ini Apa bakal Apa namanya Mati barang-barang gue Dia apa yang begitu Tau gak lo mikirnya Sampai kayak merasa Kayak Kayak mau digiring ke tempat Eksekusi Kayak penembakan gitu Kayak udah Gak bisa minta tolong Masih apapun gitu Udah Ya itu kayak mau ke tempat Eksekusi mati Mau ditembak gitu Kayak mau mati gitu loh Astagfirullahaladzim gitu ya Terus aku langsung yang Aduh ya Allah Udah deh Memang jalan satu-satunya Pada saat itu Aku menyadari banget bahwa Cuma satu Pasrah Pasrah kepada Allah Setelah itu Jangan mikirin yang jelek-jelek Tapi mikirinnya ke Nanti kalo gue udah sampe Sampai di Jakarta Gue akan begini Gue akan begitu Gue akan begini Lebih baik berpikir seperti itu Dan jangan buka-buka Sosmet dulu Kalo bisa Karena kenapa Takutnya tiba-tiba Dapat yang kabar Yang kabar gak enak gitu kan Jadinya kan jadi Semakin takut Gitu kan Yang kayak gitu Wah Pokoknya Jalan satu-satunya Itu cuma Pasrah Dan yaudah zikir Apa Aku berpikir gini Kalaupun aku mati Di pesawat ini Kalaupun ini adalah Hari terakhir Aku Aku maunya masuk surga Bagaimana caranya Jangan pikirin yang gak enak Gak enak-enak Itu kebiasaan banget Kita yang anxiety Candu banget Untuk berpikir negatif Itu ya Buat Buat Mudah-mudahan video ini bermanfaat Insyaallah Semoga kalian bisa mengambil idrohnya Dari video ini Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang suka Silahkan like Buat yang punya pertanyaan Silahkan tulis di komen Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh